Intro Tempat saya berdiri saat ini adalah salah satu kota terpadat di Indonesia dan rawan gempa. Lalu haruskah kita khawatir atau waspada? Intro Sesar itu patahan atau retakan bumi, jadi bumi kita itu retak-retak begitu ya. Nah patahan itu terjadi karena ada pergerakan dari lempeng-lempeng. Permukaan bumi itu bergerak relatif satu sama lainnya. Nah retakan-retakan itu atau besar itu satu saat akan bergerak. Nah pergerakan retakan itu atau pergerakan besar itu yang menimbulkan sebuah bunuh. Ini kan daerah berbahaya. Kita akan coba lihat seberapa padat pemukiman penduduk di daerah yang dilalui sesar lembang ini dari atas. Yuk coba ikuti saya ke atas. Nah coba lihat ke sana. Itu adalah perumahan semua. Sebelah kiri saya dikelilingi oleh perbukitan sampai belakang. Dan sebelah kanan saya itu adalah kota Bandung. Yang mana tempat saya berdiri saat ini, ini adalah epicentrum gempa. Yaitu wilayah yang dilalui oleh sesar lembang. Bayangkan kalau gempa terjadi di sini. Sudahkah mereka semua ini siap? Budelih tahu kalau darahnya rawan gempa? Tahu. Nggak tahu. Nggak tahu? Tahu. Kurang tahu. Tahu. Nggak tahu. Yang sesar lembang? Ya. Ya tahu. Kalau ada gempa, ibu harus kemana? Tahu nggak? Bingung. Ke luar rumah. Keluar rumah. Mengungsi ke mana? Kalau mengungsi ke bawah paling. Ke bawah? Oke. Paling ke lapangannya. Ke lapangan? Di lapangan. Yang paling beri itu aja di luar paling. Harus cari tempat yang luas. Ada? Terus ibu. Terus ibu. Sesar lembang membentang sepanjang 29 km dari Bandung Barat ke Bandung Timur. Peneliti menyebut setidaknya sesar ini pernah aktif dua kali, yaitu pada 50 tahun sebelum masehi dan abad ke-15. Peneliti juga memastikan bahwasannya sesar lembang ini adalah sesar yang aktif. Mungkin sekarang hanya sedang tidur. Namun satu saat akan terbangun. Yang menjadi pertanyaan, kapan? Jadi kalau kita pertanyaan kapan akan terjadi lagi, seberapa sering, maka kita harus mempelajari yang kita sebut sebagai slip rate. Atau gerak dari tektonik yang membelah sesar lembang ini. Jadi kecepatan pergeserannya itu. Jadi studi kami, kita mempelajari umur-umur batuan yang tergeserkan dan umur-umur sungai. Kita menemukan kecepatan pergeserannya itu antara 1,95 sampai 3,45 mm per tahun. Artinya butuh berapa tahun untuk... Jadi dari hasil penelitian kami, indikasinya periode ulangnya itu antara 170 tahun sampai 670 tahun. Rangnya sangat kasar. Sekarang sangat berpotensi artinya, Pak? Jadi kalau kita hitung mundur hingga saat ini sekitar 560 tahun, dia tidak pernah terjadi pergerakan dalam artinya terjadi gempa bumi. Jadi kalau range-nya itu, 560 tahun kan sudah memasukkan range antara 170 sampai limit terjauhnya yaitu 670 tahun. Jadi itu yang kita khawatirkan. Kita berada pada fase pelepasan energi itu. Tetapi kapan akan terjadi? Itu bisa jadi dalam waktu yang sangat dekat. Tapi bisa jadi 100 tahun yang akan datang. Itu yang kami tidak tahu. Oke. Likwifaksi biasanya terjadi di endapan danau, endapan sungai, endapan pandai seperti Jakarta, Semarang. Itu semuanya ada potensi likwifaksi. Jadi Jawa Barat ada sesar lembang, sepenuhnya 29 km. Sekitarnya ada sekitar 2,5 juta warga Bandung yang tinggal. Yang di mana ada potensi likwifaksi di sana? Haruskah masyarakat khawatir, Pak, dengan hal ini? Ya, saya pikir seperti halnya dengan mitigasi gempa, bukan khawatir. Tapi kita harus prepare. Prepare. Prepare ya. Prepare itu tentunya harus ada peraturan, ya apa namanya, ya menzonasi lah. Menzonasi supaya tidak membangun rumah persis di jalurnya. Kemudian yang paling penting lagi, ya harus ada peraturan konstruksi tahan gempa, termasuk di rumah-rumah penduduk. Karena pada intinya kan itu yang menjadi, apa namanya, ada korban atau tidak. Kalau rumah-rumahnya kokoh, walaupun ada gempa, ya tidak akan ada korban. Yang penting kita harus kenali dulu ya, Pak, potensi bencananya itu. Betul, yang penting harus kenali dulu potensinya, di mana sumbernya, kemudian seberapa kuat, perkiraan goncangannya. Dan itu semuanya sudah ada petanya. Jadi tinggal sekarang ada satu peraturan atau ada satu kemauan dari masyarakat untuk membuat konstruksi yang rumahnya yang tahan terhadap apa yang sudah diperkirakan itu, yang sudah dihitung. Besarnya goncangan. Oke, artinya masyarakat, Bandung nggak perlu khawatir dengan potensi terjadinya gempa ini, tapi harus paham apa yang harus saya lakukan. Harus paham dan prepare untuk ke depan. Pada misalnya masih tinggal di Bandung, kan ya? Saya masih dari Bandung, bahkan orang tua saya persis rumahnya sekitar 200 meter dari jalur gempa, begitu ya, dan itu dibangun sudah lama, begitu. Kok nggak takut, Pak? Saya nggak takut, memang saya juga tidak tinggal di situ, tapi ada ibu saya di situ ya. Tapi rumah saya nggak bertingkat, dan betonnya cukup baik, jadi kalau perkiraan saya sih kalau ada gempa itu akan rusak, tapi tidak akan sampai roboh, begitu ya. Karena pada intinya mitigasi gempa itu rumah boleh rusak, tapi jangan sampai roboh lah, paling nggak. Gempa sebenarnya tidak membunuh, justru yang membunuh adalah bangunan-bangunan yang runtuh. Itu artinya harus ada evaluasi secara menyeluruh. Pak Tani, biasanya kalau terjadi gempa, yang paling banyak rusak itu adalah rumahnya, kenapa, Pak? Iya, karena rumahnya tidak tahan gempa. Jadi yang tahan gempa kayak gimana? Jadi rumah tahan gempa itu terfokus pada 4 komponen. Jadi pertama adalah komponen fondasi, yang kedua adalah komponen sistem struktur, jadi selup, kolom, balok, dan harus terikat. Harus terikat dengan baik. Terus yang ketiga adalah kuda-kuda. Terus yang keempat adalah dinding. Jadi itu adalah 4 komponen yang harus memiliki persyaratan tahan gempa. Untuk fondasi, ya. Jadi persyaratan minimal untuk fondasi, itu untuk rumah sederhana tahan gempa, harus memiliki dimensi bagian atas itu lebarnya minimal 30, lebar bawah 60, dan tinggi adalah 60. Jadi biasanya yang digunakan fondasi adalah fondasi pasangan batu kali. Nah, untuk sistem struktur, jadi ikatan antara selup, kolom, dengan balok, itu harus terikat dengan baik. Jadi dari fondasi, ya, tersambung dengan baik. Jadi yang mulai fondasi ke selup, itu harus ada yang namanya angkur, yang kita pasang per jarak 1 meter. Terus untuk yang selup dengan kolom, juga harus ada panjang penyaluran sepanjang minimal 40 kali diameter. Jadi kalau kita gunakan diameter 10, berarti 40 cm panjangnya. Begitu juga dengan kolom ke balok, juga harus ada ikatan tadi panjang penyaluran 40 kali diameter. Terus yang ketiga, tadi untuk komponen kuda-kuda, harus memiliki perseratan tanah gempa, jadi kuda-kuda pilihannya bisa menggunakan kuda-kuda kayu atau kuda-kuda bajaringan, mungkin yang sekarang banyak di pasar. Yang terakhir adalah dinding. Jadi dinding, perseratan minimalnya adalah 9 meter persegi, luasan dinding. Jadi kalau lebih dari 9 meter persegi, kita harus tambah yang namanya kolom praktis. Oh, penyangga gitu ya? Betul. Supaya tidak roboh. Betul. Dan yang satu lagi adalah ikatan antara kolom dengan dinding yang tadi. Itu harus ada, kita pasang angkur dinding. Yang biasanya dipasang per 6 lapis bata, kalau bata merah itu per 6 lapis bata. Kita pasang angkur sepanjang tadi 40D, 40 kali diameter, atau 40 cm lah kurang lebih. Selain rumah konfesional ini, ada rumah apa lagi? Kami mengembangkan di Puskim ini adalah yang namanya teknologi pracetak atau rumah pracetak tahan gempa. Salah satunya adalah rumah Risa. Kayak gimana? Rumah instan sederhana sehat. Mungkin nanti kita bisa lihat di belakang. Boleh kita lihat. Boleh. Kalau rumah Risa ini kita punya tagline, pesan pagi sore jadi. Oh wow, sehari jadi dong? Jadi yang sehari jadi itu adalah untuk strukturnya saja. Jadi kalau strukturnya kita bisa rakit dalam waktu 9 jam dengan 3-4 orang pekerja saja. Oh gitu. Itu ke mana ini Pak? Karena ini rumah Risa ini sudah, atau struktur Risa ini sudah kita uji di laboratorium dan di lapangan. Jadi untuk ke tangan gempaannya kita sudah teruji. Coba kita lihat Pak. Yang ini ya? Ya, ini. Oke. Ciri-cirinya seperti apa ini Pak? Jadi. Kenapa bisa dibilang di santi kenapa? Tuh. Ini karena panelnya sudah dibuat di workshop aplikator. Jadi ke lapangan hanya tinggal merakit saja. Dan sistem perakitannya kita menggunakan mur dan baut saja. Oh ini panel-panelnya nih? Betul. Terus ada panel sampul. Ya. Jadi nanti, betul. Nanti dirakit dengan sistemnya sambungan mur baut saja. Amat nggak Pak? Ya. Ini sudah teruji kita teruji dalam laboratorium. Oh ya? Betul. Bahan-bahan di dalamnya apa ini Pak? Ini bahannya adalah beton. Jadi beton normal seperti biasa dengan kekuatannya kita K250. Terus di dalamnya ada tulangan. Jadi ada tulangan betonnya. Kalau untuk dindingnya sendiri Pak gimana Pak? Boleh bata juga atau harus yang lain? Jadi kalau pemilihan dinding ini kita bisa menggunakan bahan-bahan umum. Jadi bisa untuk bata merah atau untuk bata ringan. Atau bahkan kalau ingin pull knock down rumahnya, ya kita bisa menggunakan untuk rangka kayu dengan dinding misalnya dengan penutup GRC. Tapi aman Pak? Ya. Kalau secara strukturnya ini karena untuk dindingnya kita terikat kepada struktur risaknya tadi. Oke. Jarak antar per bata ini berapa itu maksimal? Jadi kalau untuk persyaratan rumatan gempa itu adalah per 6 lapis bata tadi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Bahwa per 6 lapis bata kita harus ada yang namanya angkur ikatan ke dinding. Dan di risak ini kita sudah siapkan. Di antara panel ini sudah ada lubang-lubang untuk memasangkan angkur. Kita tak dapat menghindar dari bencana karena bencana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Justru yang harus kita lakukan adalah hidup dan bersahabat dengannya. Kenali potensinya dan tahu mitigasinya. Terima kasih.